Setelah menyelesaikan studi selama 4 tahun, 220 mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNUD yang terdiri dari mahasiswa S1, S2, dan S3 mengikuti acara lepas pesan calon visudawan, LPCW yang merupakan simbolisasi bahwa lulusan telah dilepas di tingkat fakultas. Setelah dilepas di tingkat fakultas, 220 mahasiswa tersebut akan dilepas di tingkat universitas pada tanggal 25 Mei 2019 mendatang. Terima kasih terakhir. Terima kasih telah menonton! Kalon visudawan ini juga bertujuan untuk melingkan antara lulusan dengan dunia kerja. Selama ini untuk meningkatkan kualitas lulusan, pihak Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNUD selalu melakukan 3 hal pokok, yakni melingkan antara lulusan dengan dunia kerja, luting melaksanakan kompetensi kewirausahaan, dan melingkan antara mahasiswa yang sedang merintis UMKM dengan berbagai pihak yang ingin ikut berinvestasi di usaha rintisan tersebut. Yang pertama, mereka mendapatkan satu keyakinan bahwa, mereka harus ingat bahwa fakultas sudah menyiapkan sembilan rupa lewat proses belajaran yang baik, dan mereka sebetulnya harus sampai yakin dan siap untuk masuk ke pasar kerja. Siap. Punya daerah yang tinggi. Jadi yang pertama. Nah yang kedua, saya kira harapan kita dengan ketemu dengan mereka, termasuk juga pendampingan mereka, tentu ada hubungan psikologis yang baik antara alumni kita dengan institusi. Dan ini ke depan kita harapkan semakin lama, semakin kuat, karena institusi tidak akan maju dengan baik tanpa kerasama yang baik dengan alumni. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNUD, Ninyoman Kertiasa, mengatakan bahwa, lepas pesan calon isodawan kali ini, ada penurunan sebanyak 50% dibanding LPCW periode 4 yang lalu. Pada periode 4 sebanyak peratusan lulusan, sedangkan pada periode 5 kali ini, terjadi penurunan jumlah lulusan menjadi 220 lulusan. 220 lulusan tersebut terdiri atas serjada 193 orang, S1 reguler di Unut Jembaran berjumlah 96 orang, S1 reguler di Denpasar sebanyak 97 orang, lulusan magister 26 orang, dan S3 hanya 1 orang. Dengan rata-rata studi selama 4 tahun. Harapan kami sama seperti Pak Dekan itu, jadi LPCW ini bisa dipakai media untuk membangun kedekatan antara fakultas nantinya dengan alumni kami. Karena selama ini belum semua program studi, 11 program studi memiliki ikatan alumni. Yang sudah terbentuk itu ada di program dokter ilmu ekonomi, kemudian program dokter ilmu manajemen, di program magister manajemen, kemudian rencana tinggal menunggu SK di program magister ilmu ekonomi yang akan menunggu SK. Dan saya harapkan ke depan semua punya di bawah naungan payung daripada Ikayana Komisariat Fed Unut. Dalam lepas pesan calon disedawan periode 5 yang berhasil meraih IPK tertinggi, kesemuanya berasal dari jurusan S1 dan S2 akuntansi. Untuk S1 akuntansi dengan IPK 3,98 diraih Nikadek Supartini. S2 akuntansi dengan IPK 4,00 diraih oleh Ana Agung Sagung Ari Nur Asita. Dan lulusan S1 terbaik dengan IPK 3,98 atas nama Nikadek Supartini yang berak atas piagam penghargaan berserta dana motivasi.